Ya, PFL ini, volume ini di sebelah sini ya Ada tulisan monitor 1, 2, berarti sudah masuk juga yang Sebekan utama ini Oke, 1, 2, 3 Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto, video kali ini Kita akan review, ya, disini Kita akan review mixer MGP24X Jadi, ini mixer Yamaha Original Yamaha 24 channel Yang sebelumnya juga Kita sudah pernah review yang 32 channel, ya, yang tipe MGP32X Nah, ini adiknya Disini ada 24 channel Bedanya Hanya channel Hanya di channel saja Jadi, ini sama-sama USB-nya sudah ada display-nya, jadi kita bisa atur Sekalian, saya akan Bikinkan tutorial Cara pemasangan MGP24X Atau cara Men-setting mixer MGP24X Jadi, teman-teman Yang sudah punya speaker aktif Kalau mau digabung dari sini Juga bisa Akan saya bikinkan tutorial Di video ini Ya, sekarang kita Mulai untuk cara pemasangannya, ya Oke Untuk speaker Kita menggunakan speaker aktif Jadi, mixer MGP Kita gabungkan ke speaker aktif Kalau teman-teman Mempunyai speaker aktif Ini Saya kasih tahu caranya Untuk speaker aktif Saya masukkan ke input, ya Jadi, ini speaker aktif Yang merek Outer Pro HB115AX yang ini Nah, ini 325AX Ini yang kayu Nah, untuk Cara pemasangannya Seperti biasa Kita ambil di main-out-nya Main-out mixer Main-out mixer Kita perhatikan Oke, brother Sebelum kita lanjut video ini Boleh dong Minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti Video-video terbaru Di channel ini Thanks ya, bro Kita ambil L dan L-nya Jadi, kita ambil Stereot Kiri-kanan Ini Kiri dan kanan ini Kita ambil Nah, sekarang kita Nyalakan dulu Untuk di mixer MGP Oke, kita nyalakan Untuk Pertama kali Kalau dinyalakan Usahakan untuk speaker aktifnya Volume-nya dimatikan dulu Baru kita nyalakan di mixer Nah, setelah nyala Kita lihat di sini ya Nah, di belakang mixer Kita lihat di sini Untuk musik Kalau teman-teman masuk Di Perhatikan dulu Musik Kalau teman-teman Mau masuk di nomor 23 dan 24 Berarti kita sebelah sini Atau 22 21 Berarti sebelah sini ya Sekarang saya kasih contoh Kita masukin di nomor 23 dan 24 Oke, kita mulai ya Di sini untuk tadi Musik saya masuk di nomor 23 dan 24 Kita lihat ya Di sini berarti pengaturan di Sini 23 dan 24 Berarti volume feedernya Di sebelah sini Untuk tombol yang kita nyalakan adalah Yang on ini Kita nomor 23 dan 24 Karena kita masukin di Feeder sebelah 23 dan 24 Nah, untuk Tombol yang kita harus naikin adalah On-kan yang di stereo ini Dan yang 23 dan 24 ini Kita harus on-kan Baru kita nyalakan Khusus yang 23 dan 24 Feedernya Untuk ST-nya kita Tekan ke dalam Setelah kita sudah nyalakan Feeder yang stereo ini Kita nyalakan sampai ke 0 Oke, setelah feeder sudah naik Di posisi 0 Nah, sekarang kita bunyikan Ini sinyal dari Handphone atau dari musik ya Atau dari DVD Sudah masuk di sini Sinyalnya Sudah hijau-hijau Kedip-kedip ya Sekarang kita naikin pelan-pelan Untuk feedernya Yang khusus di 23 dan 24 Kita naikin Nah, ini sekarang Musik sudah nyala ya Nah, untuk volume Pertama kita atur Dalam posisi seperti ini Biasa kan Dalam mixer Kalau lagi baru-barunya Feeder semua mati total Seperti ini ya Bukan mati total Volume tidak ada yang Sampai tengah Biasanya seperti ini Saya kasih contoh Saya matikan seperti ini ya Jadi kita mulai dari awal lagi Untuk knob yang harus kita Kutak-katik adalah Ini Knob yang high Mid Low, mid Dan low OX1, OX2 Kita tidak usah pakai Efek kita tidak usah buka Dan yang terpenting Warna merah ini Knob warna merah ini Kita harus Kasih netral ya Kita Buka sampai Tengah Netral ini Fungsi knob merah ini Fungsi knob merah ini Adalah balance Jadi kalau kita putar Di sebelah sini Sebelah kanan yang bunyi Putar sebelah sini Speaker kiri yang bunyi Seperti itu ya Jadi kita harus Taruh di Netral Nah, untuk musik Kita tidak usah buka Efek Nah, ini yang kita Nyalakan Nah, ini speaker Sudah nyala ya Dua-duanya Sudah nyala Oke Kalau kita mau tahu Speaker mana yang Tidak nyala Ya, itu tadi Fungsi balance ini Kita dengar sendiri Putar sebelah sini Kanan Putar sebelah sini Kiri yang bunyi ya Jadi kita lihat Saya contohin satu Di sini Kita putar kiri Maka speaker Yang kiri Yang bunyi Nah, ini yang bunyi Kalau saya putar Di sebelah kanan Saya putar Sebelah kanan Sini Nah, maka speaker yang Ini yang bunyi Yang fiber Kalau saya Mengatur lagi Taruh di Netral Maka dua-duanya bunyi Balance Jadi Seperti itu ya Teman-teman ya Nah, kalau Banyak knob Begitu Banyak tombol Begini Teman-teman Jangan bingung dulu Nanggapnya gini Teman-teman Kalau masuk Di bagian 023 Dan 024 Pengaturan ini Saya yang Diatur Saya contohkan Satu lagi Kita akan tes Menggunakan mic ya Nah, di mic Kita lihat di sini Juga banyak sekali Untuk tombol-tombol Atau Input ya Nah, sekarang Saya akan contohkan Satu Saya masuk Di nomor 10 ya Input nomor 10 Ini khusus Buat mic Nah, ini mic outer pro Tipe 913 Outer pro juga Saya masukin Di nomor 10 Saya akan jelasin Untuk Input Mic ya Oke Tadi kita Untuk mic Masuk di Posisi nomor 10 ya 10 berarti Di posisi Di sebelah sini Kita lihat Di sini Di sini ya 10 berarti Knob yang 10 kita tekan On-kan ini Dan otomatis Untuk middle ini Kan semua Tertutup Tertutup semua ya Kalau dari awalnya Seperti ini Kompresor Gain Mid Aux 1 Dan efek Semua balance Seperti ini Dalam Kalau masih baru-barunya ya Nah, kita taruh Untuk balance Tetap kita sama Taruh aja Netral Untuk balance Ada tulisan pen Di sini ya Oke, sekarang Kita nyalakan High Mid Low Mid Low Nah, sekarang Untuk Posisi Nomor 10 Tombol ini Kita harus tekan Untuk ST-nya Kita tekan Yang 1, 2 Dan 3, 4 Ini gak usah tekan Nah, sekarang Balance taruh Tengah Kita naikin Feathernya pelan-pelan Cik, cik, cik Nah, sampai ke 0 Kita atur juga Sampai ke 0 ya Di sini ya 1, 2 1, 2 Cik, tis 1, 2 Cik, tis 1, 2 Baru kita naikin Gain-nya Gain kita naikin Di sebelah sini Gain-nya 1, 2 C, tis 1, 2 1, 2 C 1, 2 Tis 1, 2 Nah, fungsi tombol Yang di atas ini Ini adalah gain-nya Oke, kita tes lagi Dan di sini Ada juga Ada Tulisan 48V Ini untuk Bic kabel Atau mic wireless Gak usah Dibuka ya Gak usah Ditekan ke dalam Ini khusus Buat mic Mic condenser Biasanya Jadi kalau mic yang biasa Jangan ditekan Untuk 48V Jadi agak bahaya Soalnya bisa lama-kelamaan Akan Berefek ke mic Biasanya bisa mati juga Untuk mic-nya Karena ini Nambah Tenaga lagi 48V Untuk yang di bawah sini Adalah Kenop warna kuning Ini adalah Kompresor Biasanya disebut Apa namanya Threshold Jadi threshold ini Biasanya digunakan Untuk Alat musik Biasanya sih Setau saya ya Kompresor ini ya Dan kenop yang Warna hijau Ada tulisan High ini High ini adalah Kalau kita naikin sedikit Ditambahin sedikit Kita naikin Di arah jam 3 Maka Twitter langsung Agak bersih Jadi teman-teman Nanti coba saja sendiri Oke Ini high adalah Twitter Untuk Untuk di bawah ini Kenop yang Hijau juga Ada tulisan Mid Mid itu adalah Middle Jadi suara Agak cempreng Dan di bawah sini Juga sama Ini Mid ini gabung Dengan Knop yang ketiga Ini yang hijau Jadi kalau kita naikin Maka middle Langsung agak cempreng Seperti ini ya Jadi nanti teman-teman Cek saja Untuk suaranya Seperti apa Untuk fungsi Knop Seperti ini Dan di bawah ini Adalah Knop nomor 4 Ini adalah Low Low itu adalah Bass Jadi kalau kita naikin Kita naikin Sampai arah jam 3 Maka bassnya Langsung keluar Satu Dua Cek Tis Kalau kita fullkan Maka bassnya Nambah terus Satu Dua C Jadi jangan terlalu Ngebass ya Kalau agak ngebass Maka nanti Suara malah Mendem Khusus buat mic Aja sih Tapi kalau buat musik Ngatur sesuai Kebutuhan aja Itu fungsi-fungsi Yang High Mid Mid Dan low Dan Knop yang di warna biru ini Ini adalah aux Nanti teman-teman Cari aja untuk fungsi Aux 1 Aux 2 Aux 5 Dan 6 Videonya nanti akan Saya canturkan Di deskripsi box Jadi fungsi apa ini Ini fungsinya bisa Berkaitan dengan Yang barisan sini Oke Nanti teman-teman Cek saja untuk fungsi Aux Di MGP24x Oke Kita lanjut lagi Di sebelah sini Adalah Warna putih Knop ini Adalah Fx Jadi MGP24x ini Ada Dua efek Jadi kita naikin dulu Efek kita naikin Sampai Tengah Efek 1 Dan efek 2 Untuk Efek ini Adalah Lebih kasarnya Bilang Eho Jadi kita naikin Eho disini Oke Sebelah sini Kita lihat Teman-teman Perhatikan ya Disini semua Mixer pasti ada Tulisan Efek 1 Dan efek 2 Jadi kita Nyalakan dulu Untuk Onkan disini Onkan yang Efek 1 Dan efek 2 Nah Kita nyalakan Untuk St nya juga Efek 1 Dan efek 2 Baru Feeder nya Kita naikin Pelan-pelan C12 Tis 12 C12 Tis 12 Jadi kalau Efek Teman-teman Mau efek Satu yang Nyala Tinggal Feeder nya Yang satu Yang nyala Biasa dengan Efek ini Ada dua Model ya Ini efek Whole room Dan ini Efek yang gemas Saja Seperti ini ya Ini efek kedua Yang disini Efek 1 Yang disini Jadi kalau kita Nyalakan dua-duanya Juga bisa Barengan ya Kalau kita mau nyalakan Di Fungsi Apa Nomor 10 ini Efek 1 Kalau kita Mau Buka efek 1 Saja Berarti efek 2 Kita matikan Jadi tetap Efek yang disini Tetap kita Nggak usah Kutak-katik Kita kutak-katik Di Posisi Per channel Saja Oke Ini efek Satu yang Nyala Sekarang kita Ganti efek Dua yang Nyala Itu sesuaikan Kebutuhan Teman-teman ya Jadi Seperti itulah Fungsi-fungsi Untuk Knop-knop Yang per channel Disini Jadi ingatnya Kalau teman-teman Ada Mic tambahan Lagi Misalnya Dimasukin Di nomor 14 Maka Nomor 14 Saja yang Dinyalakan Atau Diatur Jadi Kalau kita Masuk di Nomor 14 Ngatur Nomor 12 Itu tidak akan Berfungsi Channel yang Dipasang Berarti Channel yang Dikutak-katik Seperti itu Saya kasih Contoh lagi Satu Disini Untuk Channel 10 Sudah Kita matikan Dulu Untuk channel 10 Saya ganti Sekarang Saya masuk Di nomor 13 Saja Matikan Feedernya Masuk Di nomor 13 Oke 13 Kita Nyalakan On Kan Juga Ini Dan ST Jangan lupa Kita tekan ST Kita naikin Feedernya Pelan-pelan Namikan Sampai Ke 0 Sesuaikan Saja Sekarang Untuk Feedernya Sudah Masuk Suaranya Jadi Gainnya Kita Naikin Secukupnya 12 12 12 12 Ciktis 12 Ciktis Oke Sekarang Sudah Masuk Oke Suaranya Agak Feedback Kurangin sedikit Middle Kita naikin Kompresor Kita Nggak usah Seperti Tadi Yang saya bilang Efek Untuk Yang 13 Kalau Kita Menyalakan Nyalakan Saja Disini Untuk Master Kita Nyalakan Juga Nah Itulah 12 12 Sekarang Sudah Masuk Untuk Efek Yang khusus Buat Nomor 13 Oke Seperti itu Nah Sekarang Kalau teman-teman Mau ada karaoke Atau Buat live musik Kalau mic Kita Susah Ngaturnya Jadi Saya Kasih Contoh Untuk Cara Ngaturnya Kita Sesuaikan Biasa Vokal Lebih Lebih Unggul Dibanding Musik Ini Kita Ngatur Untuk stereo Tetap Kita Naikkan Sampai Ke 0 Ini Jadi Kalau Sudah Naik 0 Kita Nggak Usah Kutak Katik Jadi Sekarang Kita Kutak Katik Di Per channel Musik Sekarang Musik Tadi Saya Masuk Di 23 Dan 24 Nah Naikin Oke C 12 Oke 12 C 12 12 C Nah Oke Jadi Kalau Kita Ngatur Di Master Ini Maka Agak Susah Soalnya Untuk Master Ini Kalau Kita Naikkan Maka Suara Mic Dan Musik Malah Ikut Mengecil Jadi Ini Master Otak Di Semua Kita Harus Naikkan Sampai Ke 0 Baru Kita Naikin Di Per channel Masing Masing Kayak Gini 12 Baru Kita Bisa Sesuaikan Untuk Suara Vokal Kita Dan Buat Musik Jadi Kita Bisa Sinkron Kalau Buat Karaoke Biasanya Musik Terlalu Gede Tapi Mic Kecil Suaranya Jadi Itu Tadi Karena Biasanya Teman-teman Mainkan Di Stereo Ini Maka Suara Musik Dan Vokal Itu Tidak Sinkron Seperti Itu Saya Contoh 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 Nyanyi Satu Lagu Ya Jadi Kita Atur Dulu Vokalnya Kita Kasih Untuk Efek Sedikit 12 12 J Nah Efek Efek Nggak usah Terufull Yang Efek Kedua Nah Ini C Tis 12 Tab Ini Tab Ini Jadi Delay 12 Oke Cukup Sekitu 12 12 C Nah Kita Sudah Atur Vokal Baru Kita Naikin Musik Oke Di Cinta Cik Cik Nggak ada efek Naikin sedikit lagi Akhirnya Juga Harus Kurel Lakan Kehilangan Cinta Sejadiku Juga Semua Kekuranganku Jika Memang Ini Yang Terbaik Nah Kita Kasih Lagi Efek Low Untuk Musik Dirinya Kan Kuterima Semua Demi Cinta Nah Ini Low Juga Kita Naikin Juga Boleh Vokal Kita Kalau Kurang Jujur Aku Tak Kuasa Saat Terakhir Ku Genggar Tangan Mu Ya Itulah Kira-kira Ya Jadi Kita Bisa Ngatur Sesuaikan Untuk Vokal Dan Musik Nah Ini Efek Return Terlalu Full Terlalu Kita Mau Ini Fungsi Single Delay Kalau Kita Tap Dua Kali Maka Eho Nya Kayak Gini Cik 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 Saya Tekan Tiga Kali Cik Cik Kalau Kalau Saya Tekan Perkali Maka Tepnya Tuh 12 Nah Jadi Efeknya Bisa Kita Khusus Yang Buat Efek Return Ini Ya Fungsi Tep Begini Ya Kalau Kita Tep Dua Kali Maka Sinyal Yang Kedip Kedip Ini Maka Dua Kali Ini Tep Tep Kalau Kita Tekan Cepat Cepat Maka Dia Kedip Kedip 1 2 3 4 1 2 Baru Kita Atur Efek Yang 1 2 Nah Kalau Kita Mengatur Di Sini Kita Bisa Atur Di Efek 1 Dan Efek 2 Di Sini Nanti Teman Pasti Sudah Bisa Kutakati Di Efek Di Display Sini Oke Oke Kita Akan Pasangkan Ke Monitor Juga Jadi Monitor Kita Mempunyai Yang Spekt Outer Pro AP 112 AX Jadi Biasa Modilkan 12 Sini Nah Sekar Kita Pasangkan MGP24X Lihat Di Monitor Out Di Sebelah Sini Saya Ambil DL Nya Oke Sekarang Kita Pasangkan Juga Ke Gitar Jadi Gitar Mana Gitar Kita Akan Pasangkan Juga Ke Gitar Jadi Gitar Kita Ambil Saya Contohkan Jadi Kita Masuk Ke Misalnya Gitar Saya Masuk Ke Nomor 3 Saya Masuk Di 3 Nomor 3 Di Sebelah Sini Ini Mic 3 Khusus Buat Ini Gitar Oke Sekarang Kita Mulai Nah Ini Gitar Sudah Kita Masuk Di Nomor 3 Maka Speaker Yang Ini Akan Yang Punyi Jadi Tombol Yang Mana Kita Harus Tekan Untuk Monitor Kalau Hanya Monitor Saja Yang Nyalakan Tadi Saya Masuk Di Nomor 3 Maka Teman Teman Nanti Klik PFL Ini Ya PFL Ini Volume Di Sini Ada Tulisan Monitor Barisan Knop 3 Yang Tengah Ini Jadi Kita Bisa Masuk Ke Musik Saja Di Speaker Monitor Oke Saya Coba 1 Ya Nah Ini Sudah Masuk Ini Khusus Buat Monitor Sudah Masuk Ya Kita Bisa Atur Sini Juga Buat Mic Juga Tadi Mic Posisi Ini Ya Ini PFL Saya Tidak Tekan Kalau Saya Mau Tekan PFL Nomor 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 13 Nomor 13 Yang Mic Kabel Ini Kalau Saya Tekan PFL Nomor 13 Suara Vokalnya Yang Masuk Di Speaker Monitor Nah Seperti Itu Kita Bisa Bisa Kalau Cuman Mau Speaker Yang FUA Yang Yala Kita Tinggal Naikin Yang Volume Ini Kalau Mau Dikabung Kita Tekan Ini Volume Monitor Di Sebelah Sini Jangan Terlalu Dekat Bass Coba Kita Nyalakan Halo Halo Tis Ambil Stemik Nah Kita Akan Laik Musik Coba Satukan Jadi Kalau Ini Saya Nyalakan Cuman Monitor Nya Monitor Sebelah Sini Untuk Yang Ini Yang Speaker FUH Kita Nyalakan Ini Khusus Yang Buat Speaker Monitor Cukup Biasanya Seperti Ini Halo Cici Cici Saya Tanya Satu Laku Bukan Anda Semua Lagu Sedih Semua Lagu Senang Cek Son Coba Naikin Dulu Volume Yang Monitor Cukup Oke Cukup Cukup Oke One Two Three Oke Terima kasih Cuman Saya Bisa Main Citar Cuman Ini Buat Contoh Aja Buat Teman Teman Siapa Tahu Perlu Menggunakan Mixer Seperti Ini Pengatur Sama Supersis Nah Ini Khusus Yang Buat Monitor Kalau Teman Temu Masuk Speaker Yang Utama FUH Kita Nyalakan Ini Monitor Untuk Mic Kita Masuk Di Nomor 13 Ya Berarti Kita Nyalakan Yang 13 Juga Ini Yang Sudah Nyalakan Monitor Saya Matikan Ya 12 Berarti Sudah Masuk Yang Utama Ini Yang Tadi Kita Masuk Kement Out Itu Tadi Untuk Digitar Kita Jangan Lupa Untuk Kita Masuk Di Nomor Tiga Nomor Tiga Kita Tekan Nomor Tiga Ini Dan ST Ini Baru Kita Nyalakan Untuk Federnya ST Tekan On Jukan Juga Balas Kita Tengah Efek Nggak Usah Buka Middle Nggak Usah Terlalu Buka Sekarang Kita Nyalakan Federnya Sekarang Volumenya Di Gitar Sini Ya Karena Gitar Ini Kita Aktif Nah Ini Yang Speaker Utama Sudah Bunyi Juga Sama Dengan Monitor Sekarang Kita Bunyikan Untuk Yang Gitar Oke Sudah Nyalakan Seperti Itu Teman Temannya Jadi Monitor Kita Bisa Mainkan Speaker Utama Kita Bisa Nyalakan Seperti Itu Teman Matikan Monitor Nah Volumenya Sendiri PFL Kita Masa Buka Nah Ini Speaker Utama Saja Yang Nyalakan Jangan Hina Saya Karena Saya Nggak Bisa Main Gitar Oke Cukup Ini Saya Record Coba 1 2 1 2 Cik Oke 1 2 Cik Oke Mantap Percobaan Test Sound Recording Di MGP 24x Oke Coba Cukup Tis Nah Oke Oke Tis Oke Itu Saja Untuk Belajar Mixer MGP 24x Atau 32x Atau 16x Dan 12x Sama Saja Pengaturannya Cuman Tinggal Kita Ini Aja Jadi Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komen Di Bawah Untuk Harga Dan Spesifikasi Barang Silahkan Teman-teman Nanti Cek Di Google Saja Tipe MGP 24x Jadi Untuk Harganya Juga Nanti Saya Cantungkan Di Deskripsi Box Atau Juga Teman-teman Kalau Penasaran Untuk Lihat Fotonya Dan Harganya Nanti Langsung Saja Masuk Di Instagram Saya Di Sebelah Sini Jadi Nanti Saya Akan Kasih Link Untuk Instagram Saya Jangan Lupa Di Follow Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jika Tak Pertanya Silahkan Tinggalkan Comment Di Bawah Saya Hendra Trianto Thanks For Watching Thank you Thank you Thank you Thank you